Hai guys, aku Amel, aku Livin Hari ini kita mau nge-review lip product Ada yang lokal, ada yang dari Korea Penasaran kan? Yang pertama kita tuh ada dari Sashi Itu yang Like a Diamond 18K Lip Shine Trio Ini tuh baru banget dan kita penasaran sih Soalnya dia tuh dari kotak kayak ini sebenernya cantik banget kan Dia bener-bener Like a Diamond dan packagingnya itu tuh Ada tiga, semuanya cantik-cantik banget ya Kak? Iya nih Ini tuh kemasannya mirip banget sih sama Sashi yang kemarin Yang collab sama Tina, sama si Harumi, sama Malfalfa Itu mirip banget sih Cuman kayak lebih kecil sedikit Nah terus ini spoolie-nya kayak gini nih Jadi agak pendek gitu, terus berisi gitu ya Abis itu warnanya putih Terus kebiringannya itu bisa pas banget di bibir Lurus gitu, jadi nggak yang cuing gitu Aku sih lebih suka yang cuing Untuk shape-nya Si Sashi ini tuh ada tiga Ada yang Glitch and Glam Itu tuh warnanya kayak lebih coral-coral gitu sih Terus ada yang ini, yang Show Topper Yang ini warnanya lebih ening gitu ya Jadi kayak bisa jadi top Jadi kayak topernya gitu Seperti hari itu Ada satu lagi, ini yang pink yang gue pegang ini Ada Live The Party Yang warnanya itu agak pink gitu Warnanya shade swift banget ya Kayak bisa dipakai sehari-hari gitu Nah sekarang kita mau cobain Aku mau coba yang Glitch and Glam Terus aku mau coba yang Live The Party Nah ini aku mau nyobain yang shade yang Live The Party Jadi warnanya I expect tuh pertamanya kayak agak pink gitu ya Tapi ternyata jatuhnya jadi agak peach Oh iya Terus ini kan liatnya pertamanya aku khawatir banget Kayaknya glittery banget gitu Ternyata nggak terlalu glittery Dan ini gak trend 2019 banget sih Glossy-glossy gitu ya Glossy-glossy gitu Ya aku juga suka banget sih yang si Glitch and Glam ini Sesuai ekspektasi kayak coral-coral gitu Sama lagi kids juga kan tuh living coral Ya itu bener yang Kak Dewin bilang gitu Glitternya gak lebay gitu Jadi kayak honorable aja sebenernya Untuk sehari-hari gitu Bener-bener yang lipgloss Untuk sehari-hari tuh cocok banget Terus gak lengket sih Pas aku gini-gini tuh Gak kayak lipgloss-lipgloss Banyak itu jadi kayak gak nempel Ya kadang-kadang ada yang nempel Rambut-rambut nempel gitu ya Kalau lewatnya tuh Aman ya Kak Aman Nah selanjutnya kita mau nge-review brand Dari Korea gitu yang kamu namanya Moa Moa Jadi kemarin tuh kita dikirimin Moa Iya Ini tuh lucu banget sih Ada dua Yang satu itu tuh emang punya dia Ini tuh lip tint Packagingnya suka banget sih aku Kak Dia kayak two tone Pokoknya lebih minimalis gitu sih itu Jadi cuma dua warna ini Manis banget kan Siang ini lipstiknya kita dikirimin tiga warna Nah ini tuh kebetulan Collapse sama si Ini loh webseries 18 Dia tuh sequelnya webseries 17 gitu Jadi Ya disini pun juga Tokoh-tokohnya Ada Kim Hana Ada You Borom Jadi sesuai yang dipakai Di karakternya itu ya Terus ada tiga shade-shadenya dia itu Vintage Rose Ready to Play Sama Ready to Hot Kalau yang ini Ini tuh Isinya litin Shadenya itu ada dua Dikasihnya Velvet Sheer Sama Velvet Taupe Nah aku nyobain yang warnanya Dohana Yang ini yang biru Terus ini warnanya Vintage Rose Nah dia kemasannya itu Khas banget ya Kayak Korea Kalau misalnya kalian tau Kemasannya 3CE Sama Kemasannya Roman Yew Nah bentuknya Matte- Matte gitu kemasannya Terus kalau dibuka juga enggak Bisa kayak Plam gitu Enggak yang Terus Warnanya juga Sweet Kalau untuk yang ini Ini tuh lip tint Sekilas bentuknya enggak Kayak packaging lip tint pada umumnya Aku suka packagingnya Soalnya dia Dove gitu Terlihat mahal Terus untuk spoolingnya Dia lebih panjang dari si Sashi tadi Dia tuh kayak bulet aja Kalau si Sashi kan kayak ada Lengkungannya buat Pas di bibir Kalau dia tuh kayak bulet aja gitu Lengkungan aku nyobain yang Vintage Rose ya Warnanya itu cocok di kulit orang Indonesia Jadi masih pas aja gitu menurut aku ya Terus dia teksturnya powdery Tipis Terus finishnya juga lebih ke satin Kalau aku nyoba si lip tintnya ini Yang velvet taupe Ini tuh lip tint Tapi lebih creamy lip tintnya Terus pas dipake juga ringan Kayak gak berasa pake Terus yang aku suka Dia tuh pas di apply gitu tuh Kayak ada wanginya Dan wanginya tuh enak gitu Enggak kayak alih coklat Tapi kayak buah juga gitu kak Wanginya aku suka gitu Terus kayak gak berasa pake gitu Terus disini juga gak lengket gitu Untuk finish looknya sih satin Dan aku suka banget sih Hasilnya gitu Enggak sebuah si lipos Lipos Oke nextnya Kita ada Florets Dia collab sama Jovi Adiguna Ada dua shade color Yaitu okur sama gitar Iya Jadi tuh Kenapa kak Jovi ini milihnya shade yang namanya okur sama gitar Karena dia tuh hobi banget ngomong gitu Kayak oke diganti okur Gitar gitu diganti gitar gitu Terus Terus sebenernya Florets ini tuh Memang brand baru Tapi dia tadinya itu memang di skincare Terus dia mencoba untuk membuat ini Collab sama Jovi Adiguna Packagingnya ini sebenernya Lucu sih Dia kan ada dua gitu tuh kak Terus ini tuh kayak ngebentuk huruf J gitu kan Jovi gitu Kalo yang aku pegang ini shade yang gitar Ini tuh warnanya lebih ke soft pink gitu Tapi soft pinknya sih gak pasaran Tapi gak nude juga gitu Kalo yang merah ini warnanya okur Lerahnya itu bener-bener yang cedar ya Suka sih warnanya merah jadi Aku tuh tadi nyoba yang ini Ini kan yang warna soft pink ini tuh untuk day Jadi itu memang dibikinnya day and night gitu Tapi bisa dipake bareng-bareng di ombre Kalo aku pake yang ini Dia tuh formulanya lebih cepet nge-set Jadi pas aku koles di bibir Itu langsung udah nge-set matte aja kayak gitu Terus di gini-gininya juga gak lengket Terus gak transfer juga Yang itu gimana Kak? Masih trans sama Oh ya ini gak transfer gitu Terus kalo yang ini kayaknya nge-setnya agak lebih lama Daripada yang warna pink ya Jadi waktu aku tadi nge-swatch itu ya Aku pikir tadi Ini matte bukan ya kok hasilnya lebih ke satin gitu Terus udah bisa aku tunggu berapa lama baru Jadinya keset lebih matte gitu Yang terakhir kita mau nge-review ini Kayaknya lagi hype banget ya Ke bentuk lipstick kayak gitu tuh Nah ini tuh make over color lipstick matte crayon Gitu Jadi Ini ada berapa warna men? Dia ada lima warna Dia warnanya warna-warna aman gitu ya gak? Warna warna nude-nude gitu Terus Jadi dia ini dalamnya tuh crayon Tapi yang aku suka Biasanya kalo crayon tuh kayak Ya kayak crayon tumpul gitu Kak Kalo ini tuh kayak Lebih tajem, lebih lancip Itu kayak buat bikin line di bibir tuh lebih bagus Itu lebih enak gitu Kak Nah terus nama-nama shadenya tuh juga lucu-lucu sih Ada Black, Sky, Harper Ini ada Brooklyn sama Iris Nah itu lucu-lucu banget Dan emang ini tuh dia kayaknya Semuanya tuh nude gitu Soalnya dia ada hashtag kayak gitu Twitch your nude ya Tuh Jadi kita coba aja anak Ini aku tadi nyoba yang shade yang Brooklyn Jadi warnanya itu wearable yang bisa dipakai buat sehari-hari Dan cocok dengan tone kulit orang Indonesia Terus hasilnya powdery matte Ringan gitu ya Aku nyobain yang Harper Ini tuh di packagingnya sih dia lebih ke peach Tapi di aku malah kayak nude banget gitu loh Tapi aku suka sih Maksudnya untuk sehari-hari tuh wearable banget Dan ini tuh looknya gak bikin pucet gitu ya Iya, gak bikin kayak orang sakit Iya bener Tetep keliatan keren gitu loh Warnanya gitu Nah kalo aku Summary-nya aku pilih yang makeover Karena dia wearable Bisa dipakai sehari-hari Terus ringan Dan dia juga bisa sekaligus buat lip liner kita gitu Dan warnanya cocok banget di kulit kita Kalo aku, favorit aku itu mau art Tapi yang lip tint Karena walaupun dia dari Korea Dia tuh warnanya gak cuman buat cewek-cewek Korea gitu Disini tuh masih masuk Dan aku tuh sukanya Karena kan aku pertama gak begitu suka lipstick matte Dan ini kan satin gitu Dia lip tint tapi gak yang cair banget Creamy gitu loh Gitu kayak bisa lebih awet gitu sih menurut aku Nah itu dia lip product yang face to be udah review Kira-kira kalian tuh favoritnya yang mana Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ini Dan jangan lupa kalian juga harus lihat video-video face to feed yang lain ya guys Terus jangan lupa juga di subscribe, like, and share Bye 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 Bye